Intro Kembali lagi di Kalong Show Di video ini kita akan mendengar Second Chance Yang bawakan single pertamanya Jatuh cinta kedua Tapi sebelum itu gue ucapin selamat dulu Untuk Second Chance Meskipun juara dua Tapi lo semua sudah memampilkan Sesuatu yang luar biasa Semuanya sudah memberikan yang terbaik Pada saat Extractor Indonesia kemarin Luar biasa Dan mesti bangga atas pencapaian Oke sekarang kita dengerin Single pertamanya Jatuh cinta kedua Yang diciptakan oleh Nah ini menarik banget teman-teman Diciptakan oleh juara satu Indonesian Idol Tau gak siapa? Igo Penturi Igo ini juara satu Idol Idolnya jaman Citra Skolastika Abis itu gue gak tau Gue kemana Padahal waktu itu gue denger Keren banget dia nyanyiin lagu Padi Yang terbakar cemburu Beuh Gila Mantap banget Tapi gue Seneng banget Dia menciptakan lagu Untuk Second Chance Kemudian diproduce oleh Bang Irwan Simanjuntak Nah Bang Irwan Simanjuntak ini Punya peran penting juga Saya ingat gue cuman lupa Apa Dulu di album Menurut gue itu album terbaik Pop Ballad yang pernah ada Albumnya Glenn yang Selamat Pagi Dunia Nah itu Bang Irwan Simanjuntak Kemudian ada Vokal Direkturnya itu Ryan Pono Nah ini dulu pasto grupnya Jadi Vokal Direkturnya Anak-anak Idol juga Jadi seharusnya lagu ini Luar biasa keren ya Kemudian juga ini Master by Benito Siaan Ini gue Follow-followan Di IG Sepertinya banyak banget Artis yang Menggunakan jasanya Bang Benito Karena memang Kualitasnya bagus banget Tapi dimix oleh Mas Eko Ya ini Kayaknya Tandem nih Cuman beda tempat Satunya mix Satu lagi Mastering kayaknya Mudah-mudahan rumahnya deket ya Oke Gawas alam-lamam Langsung kita denger aja Jatuh Cinta Kedua Tapi Temen-temen Kalau mau denger lagunya Mereka puas Bukan di gue Di gue hanya reviewnya aja Jadi kalau mau denger puas Tolong nonton di Youtube Dan diviralin Youtube-nya mereka Kemudian juga Youtube Hits record Ya tolong diviralin Kemudian kalau udah ada di iTunes Beli aja Ataupun di Spotify Ataupun Jokes Ya Oke Jadi di gue banyak Skipnya Langsung aja Lurusan TikToknya Mereka gak usah diragukan lagi Aduh Irgesem banget Cara mereka penyanyi Terutama waktu kemarin tuh apa Bohemian Rhapsody ya Gila banget Mantap banget Ya Gue harus bilang kurusnya Dasyat Dasyat Ya Memang di awal itu gue rada Terdengar Dea Mirella Yang miliki aku sepenuhnya Tapi selanjutnya beda Jelas Karena memang Ya lu nada Nada kan gitu-itu aja gitu ya Susah juga gitu kan ya Atau juga asal gak Banyak yang dipakai Dan mungkin kebetulan juga Bikinnya seperti itu Tanpa ada maksud apa-apa Ya mungkin aja Tapi memang gue Di Korus Awal banget Awal banget Gue kebawa ke lagunya Dea Mirella Dasyat Ya Di bagian ini gawat nih Oke gimana Temen-temen Perhatian gue Dengan mengabaikan segala hal Perhatian gue tertuju pada Nada di korusnya Dan lirik di korusnya Menurut gue Luar biasa Dasyat Dibawakan oleh Second Chance Ya Mereka gak pernah gagal Menurut gue Kalau menyanyikan sebuah lagu ya Tapi kalau gue Peribadi Gue Menurut selera gue Temen-temen gue Gak tau kenapa Gue kurang begitu Enjoy sama jenis musiknya Gitu ya Tapi mungkin Temen-temen yang Bekerja di Bagian produksinya Sudah memikirkan hal ini Gitu ya Padahal lagu ini pun Enak banget Kalau dibikin Ala-ala Alvinjo Yang imanta sama Gitu ya Atau mau sekalian Kalau bisa Balik aja lagi Ke albumnya Glenn Gitu ya Jenis musiknya Glenn Gitu ya Yang di Selamat Pagi Dunia Menurut gue Gak ada salahnya itu Tapi kalau dibikin R&B seperti ini Gue kayak Ya pop R&B Karena gini loh Gue ngerasa kayaknya Sudah banyak banget Musisi yang mencoba Jenis musik seperti ini Tapi Sepertinya Gak Sepertinya Temen-temen Sepertinya gak Sukses-sukses banget Sayang banget Padahal yang nyanyi Menurut gue Second chance Yang ibaratnya Semua lagu Lu bikin Tiktoknya enak Ramoninya enak Gitu ya Kenapa gak sekalian aja Udah dibikin Dibikin kayak Glenn aja Gitu ya R&B gue rada gak ngerti sih Kayaknya gue gak tau Baru-baru aja R&B model Kaleb Yang bisa jebolcat Gitu ya Tapi selebihnya Gue gak tau Apakah ada sebelumnya Apa enggak Gitu ya Tapi kayaknya gak banyak Gitu ya temen-temen Sayang banget Ini karena ini second chance Menurut gue Second chance itu Gue sekali lagi bilang Lu dengerin mereka nyanyi itu Udah Ergesem banget Gitu ya Padahal lagunya enak Nada lagunya enak Tapi Aransemennya aja Gue gak tau ya Ini mungkin selera gue kali ya Kayaknya kurang Gimana gitu ya Kalau R&B gini gitu Tapi mudah-mudahan gue salah Sekali lagi mudah-mudahan gue salah Mudah-mudahan lagu ini bisa Ada di chart mana-mana Begitu pula Jangan lupa Penjualannya juga bagus Mudah-mudahan Karena pada saat dibikin R&B Gue langsung kepikiran Sama satu group band Yang Gak tau temen-temen Tau gak ya Namanya Soulmate Soulmate itu menurut gue Lagunya enak Tapi Entah kuping Kita orang Indonesia Yang gak begitu cocok Sama aransemennya Atau apa Akhirnya Ya kayaknya yang tau Banyak gak banyak Gitu ya Padahal lagunya enak-enak Menurut gue Gitu Atau juga Kalau seandainya R&B seperti ini Mungkin itu Kita akan balik Ke tahun 90-an Yang Mungkin penyanyi Gak tau Boy band apa ya Namanya Damage Ya Group bandnya Namanya Damage Gitu ya Gak tau Amerika apa-apa Tapi Cuman satu single doang Habis itu hilang gitu ya Kan sayang banget gitu kan Gak Gak lama gitu Musik seperti ini Itu pun tahun 90-an Ya gue gak tau Mungkin temen-temen Punya pertimbangan Yang jauh lebih Matang Karena mungkin Banyak riset Banyak Punya banyak data Akhirnya diputusin Ransemenya seperti ini Gitu ya Ya kalau gue kan Pendengar biasa doang Pendengar awam doang Cuman Untuk next single Ya gue harap Ini second chance gitu ya Kalau yang pertama ini Misalnya Dari sisi penjualan Gak bagus-bagus amat Ya tolong segera Ada perubahan gitu Second chance Gila loh Suaranya bagus banget Tektoknya enak banget Harmoni bagus banget gitu ya Itu aja sih Yaudah semoga sukses Gak apa-apa Mudah-mudahan Khawatiran gue salah Mudah-mudahan Booming Lagu ini mudah-mudahan Berjaya di banyak cat Ya oke Setelah ini Ada danar Di next video Stay kalong Sampai jumpa Sampai jumpa